Mohon perhatian, pintu tiater satu susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Terima kasih. Petang telah berganti malam, cahaya bulan sepotong menyinari hutan itu. Jambu nada berlari sambil menggendong mawar melewati jalan setapak di salah satu bukit kecil itu. Jambu nada masih ingat dengan tempat ini. Ini daerah hutan ala selarang, bukan hutan tarik. Jambu nada berhenti di bawah pohon waringan yang cukup lebat. Kita di sini sebentar dinda, ujar jambu nada pada mawar. Mawar melompat turun dari punggung jambu nada dan berdiri di samping kanannya. Aku ingat ini hutan ala selarang, bukan hutan tarik seperti yang dikatakan salah satu penduduk yang kita tanyakan kemarin, kata jambu nada memandang sekitarnya. Cahaya bulan cukup menerangi tempat jambu nada dan mawar berdiri. Mungkin maksud orang itu setelah hutan ini baru hutan tarik kakang, balas mawar. Iya dinda, berarti perjalanan kita masih agak jauh. Lebih baik kita kembali ke gua. Ujar jambu nada bersiap untuk melanjutkan perjalannya ke gua itu. Tak jauh lagi, setelah melalui bukit kecil itu dan memutar ke arah timur bukit yang lebih besar, maka mereka berdua akan sampai ke tujuan. Mawar menanggukkan kepalanya tanya iya, saat jambu nada akan menggendong mawar, tiba-tiba dia mendengar suara-suara di balik bukit kecil yang berlawanan dengan arah tujuan mereka. Sepasang daun kupingnya bergerak ke depan, mencoba mendengar lebih cermat, ada apa kakang, tanya mawar melihat kelakuan jambu nada. Kakang mendengar suara-suara beberapa orang di balik bukit ini, di sana. Kata jambu nada lalu menunjuk ke arah utara. Ih, aku jadi takut kakang, balas mawar mulai merasa ketakutan. Takut apa, tanya jambu nada mengerutkan dahinya. Takut kalau itu hantu-hantu penghuni hutan ini, jawab mawar lalu tubuhnya merapat ke jambu nada. Bukan hantu dinda, salah satu suara itu sepertinya aku kenal, sahut jambu nada. Kakang, lebih baik kita kembali ke gua dan memberi tahukan ini pada eyang. Balas mawar memeluk lengan kanan yang kekar itu, Dinda, kita intip mereka ya. Pintah jambu nada bernada meminta persetujuan dari mawar. Salah satu suara yang kakang dengar itu, suara siapa? Tanya mawar penasaran, seperti suara kangbok ayu wandira. Jawab jambu nada, siapa dia kakang? Tanya mawar cemberut. Puteri uah Arya Dwi Pangga, jawab jambu nada, siapa Arya Dwi Pangga itu kakang? Tanya mawar merasa cemburu pada puterinya Arya Dwi Pangga. Itu uak besar, kakangnya ayahku dinda, jawab jambu nada heran mendengar pertanyaan mawar yang sepertinya bernada gimana gitu. Mawar langsung tak cemburu lagi begitu mengetahui siapa ayu wandira dan Arya Dwi Pangga. Cepet kakang, kita kesana, siapa tahu kangbok ayu wandira dalam masalah. Ujar mawar langsung melompat ke punggung jambu nada, iyah dinda, pegang yang erat-erat dinda. Balas jambu nada bersiap kesana menggunakan saipi angin. Kok erat-erat kakang? Tanya mawar berbisik di telinga kanan jambu nada. Iyah, kakang mau berlari lebih cepat lagi, tapi itunya jangan nempel-nempel. Jawab jambu nada, apanya nempel-nempel kakang? Bisik mawar mengigit bibir bawahnya yang selalu basah itu. Itu, dadah mudinda, jawab jambu nada tersipu. Kalau tidak nempel-nempel, gimana bisa peluk erat-erat kakang? Tanya mawar kesal. Iyah, jawab jambu nada garuk-garuk kepalanya. Cepetan kakang. Pinta mawar, jambu nada segera berlari ke arah suara-suara itu, baru sebentar dia menurunkan kecepatan larinya, lalu bertanya pada mawar yang digendongnya itu, kok rasanya yang nempel-nempel itu lain dari biasanya dinda? Aku tak pakai kemban kakang, Sudah sobek-sobek, bisik mawar semakin mempererat pelukannya. Jambu nada jelas memerah wajahnya seperti udang rebus. Masa tak ada yang lain sih? Tanya jambu nada lagi. Tak ada lagi kakang. Nanti kakang belikan ya di dekat pedukuhan ini, jawab mawar menyandarkan kepalanya ke belakang punggung kanan jambu nada. Iya, sahut jambu nada kasihan pada mawar, kakang sukakan dinda tak pakai kemban, bisik mawar tak tahu malu, peluk yang erat-erat bisik jambu nada, sebenarnya dia tak tahu mau jawab apa, namun akibat permintaannya itu, mawar sudah tahu jawabannya, jawabannya adalah suka. Merah dadu wajah mawar begitu juga jambu nada yang tak pernah dibeginikan oleh seorang gadis cantik jelita yang masih perawan ting-ting, tak lama mereka berdua sudah jongkok di balik bongkahan batu besar. Nampak di depan mereka berdua, ada tiga orang, dua orang setengah tua dan satu orang wanita dewasa yang cantik rupawan, dua orang tua itu berjarak tiga tombak dari wanita itu. Senopati Ayuwandira, soal kematian anak buahku biar aku lupakan dulu, berkata orang tua berjenggot, aku ingin bertanya, maksud apa yang ada dalam dirimu hingga muncul di tempat ini? Adakah yang menarik perhatianmu, kau sekarang memanggilku Senopati, betapa hormatnya, bicaramu kini sopan penuh peradatan, betapa indahnya kau bicara berterus terang. Sungguh menyenangkan, Lokapala, mengapa kau mendadak berubah, apa yang ada di benakmu, apa yang tersembunyi di hatimu, balik bertanya Ayuwandira yang berkemban merah sambil naikan sepasang alis mata, membuat Lokapala jadi jengkel penasaran. Senopati, kau menjawab pertanyaan dengan balik bertanya, Itukah yang kau sebut sopan santun? Kalau kau tak mau menjawab, biar aku menduga, kau kesini untuk menyelidik tentang seorang yang bernama Arya Kamandanu. Kau tak perlu menjawab, tapi juga tidak perlu berdusta. Ujar Lokapala, Ayuwandira tertawa panjang mendengar kata-kata Lokapala, betapa tololnya dirimu. Ketololan pertama, sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula, ketololan kedua, kalian sudah berani bikin kacau di Istana Lama Majapahit, membunuh bekas Mahapati Arya Tadah dan menawan seorang bekas Panglima Majapahit yang bernama Arya Kamandanu. Kami tidak merasa membuat kerepotan, justru dari pihakmu yang memulai berbuat keributan, gajah mada membunuh murid-muridku, kembar, banyak dan warak. Lokapala, rasanya kurang sedap berbicara denganmu. Kau selalu mengulang-ulang soal kematian murid-muridmu itu, padahal aku sudah menceritakan apa yang terjadi. Bukankah lebih baik bagimu menyerahkan Arya Kamandanu lalu meninggalkan tempat ini? Mengurus padepokanmu, kau tak layak mengatur diriku. Orang yang kau panggil Arya Kamandanu sudah tak bisa apa-apa. Tubuhnya sekarang keracunan, dia hanya bisa merintih-rintih dalam pasungan. Hahaha, teriak Lokapala lalu kedipkan mata sambil merabat jenggot, memberi isyarat pada murid tertuanya yang bernama Lingau. Wajah cantik Ayu Wandira seketika memucat mengetahui pamannya sedang sekarat akibat racun ganas, hal ini membuat perhatiannya terpecah, itu dimanfaatkan oleh Lokapala. Begitu melihat isyarat dari gurunya, Lingau keluarkan bentakan keras, dua tangan diluruskan ke depan, dari sepuluh ujung jari tangan mencuat 24 sinar hitam. Ujung yang ada di arah tangan menyatu seperti diikat, sementara ujung yang lain membuka lebar lalu menekuk runcing ke dalam. Secara luar biasa, 24 larikan sinar yang menyerupai perangkap ikan secepat kilat menelan tubuh Ayu Wandira tanpa wanita ini sempat berkelit selamatkan diri. Lokapala dan Lingau tertawa tergelak-gelak, Senopati jelek, Ternyata kau tidak punya ilmu kepandayan apa-apa teriak Lokapala mengejek, Aku mau lihat. Apa kau mampu keluar dari perangkap ini? Aku kasih tahu, di setiap ujung runcing itu sudah aku berikan racun yang bernama Selaksa Racun dari Dewi Selaksa Racun. Di dalam perangkap, Ayu Wandira terpaksa kerahkan ilmu meringankan tubuh dan melayang seperti ikan besar yang masuk ke dalam bubu raksasa. Dia tahu tidak mungkin berbalik meloloskan diri melalui bagian depan perangkap yang mirip bubu yang memiliki 24 ujung runcing menghadang. Melalui celah di kiri kanan atau sebelah atas dan sebelah bawah perangkap, dia mungkin bisa menyelinap keluar, namun kalau sampai tubuhnya tergores, maka racun jahat akan masuk ke dalam aliran darah dan dia akan menemui ajalnya. Kalau aku jebol dengan pukulan sakti, perangkap celaka ini mungkin bisa ambruk, namun serpihan-serpihannya bisa berbahaya kalau sampai ada yang menancap di tubuhku. Berapa lama aku bisa bertahan mengambangkan diri seperti ini? Sadar dirinya dalam keadaan bahaya besar, Ayu Wandira masih mampu berlaku tenang, perlahan-lahan dengan sangat hati-hati dia memutar tubuh yang mengambang hingga menghadap ke bagian depan perangkap besar itu. Terima kasih telah menonton!